Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Bro, apa maksud kau ni? Tak ada Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Buku korang pengen. Tak ada apa-apalah. Cuma ada problem sikit dekat kerja ni. Budak baru ni well done. Well done? Eh, aku kenal dia lah. Dulu. Tapi datang dia tengah... Medium rare. Okey, dia apa? Tak ada apa-apalah. Dia pandang rendah kat aku. Okey. Dia cakap lagi satu tahun dia boleh jadi bos aku. Paling aku tak favorite sekali, dia dah start rapat-rapat dengan Nadra. Oh. It's heavy. Eh, tapi dah. Apa kau nak risau? Min, Nadra is your girl, right? Tapi, tapi bagus sebab kau dah nak jadi kopi superior. Makna dia berwawasan. It's good to have dreams and go. Okey, aa... Walau, apa-apa pun. Si well done ni. Well done lah. Si well done ni. Dekat cakap lagi kau kau laku. If not, kau suruh lampu kat atas langit. Kenapa kau Batman lah? Suruh lampu kat atas langit aja dah boleh minta kau tolong. Since I'm the charming one, aku Batman. Kerana Cici suka pakai teks merah kat rumah. Bukan Robin ni. Miss, can I have one minute of your time? Because I have something that you might be interested in. Sorry, I have to rent, sorry. Okamu, just one minute because I assure you this is something that you can save money with. And that money, we might save it for coffee. Wow, that's direct. No, I'm not in it for the chiefs. I'm in it for the long run. Just a minute. Well, I can spare you a minute. Great, don't have anything. If you think, just write your number down. Alright, then. Sure, sure, sure. Thank you so much. Okay. So, I will contact you soon. Alright, thank you. Thank you so much. Thank you, bye bye. Take care. Time to get ready. Good thing, I hope. Good thing, bye bye. Senang hati, nampak? Adab, sini-sini cempat. Si Widah ni, kelakarlah. Macam tadi je, bud? Alam suara bos? Tak bolehlah. Kalau dua kali dah tak kelakar apa. Tadi, bos panggil Widah masuk ofis. Lepas tu, Widah keluar dia pergi imitate suara bos. I tak perasa pula suara bos dia kemek tau. Dengan ceming mata lagi. I tak perasa panggil Widah ni. I try. Bos panggil Widah masuk ofis. I tak perasa panggil Widah. I tak perasa panggil Widah masuk ofis. I tak perasa panggil Widah. I tak perasa panggil Widah sekarang. And anyway... I'm sorry, Adam. But I have to still draw away from you for a while. Aku nak tunjuk yang cara aku lipat ini. Can draw for a while, please? Bye, sayang. See you. Jangan cepat perut sangka dan cepat menuduh. Selidik dulu. Tapi manusia ni memang suka terburu-buru. Suka cepat puas hati dengan kerja sendiri. Bos. Tadi bos kata bos nak jumpa saya. Eh? You still here? Working? Tak ada plans kan tadi? Kenapa awak gunakan flyers untuk tulis nombor telefon pombang tu? Bos. Saya dah beritahu bos yang saya tak bawa sign up form tu. Jadi, saya gunakan flyer tu untuk tulis nombor telefon dia. So that I can follow up lah. This means you are not prepared. And you waste resources. Tapi bos, saya gunakan satu flyer je tadi. Tetap membazir. Make sure this doesn't happen again. No more excuses. Faham? Yes, bos. Ah, Fauzi. Siang yang awak sampai. Hari pertama di Jerusalan. First impression matters. Anyways, you can call me Chi Chi. Chi Chi? Okay. Chi Chi. Make sure it doesn't stop here. I'm particularly about punctuality. I want the office to run like clockwork. With everything on time. And everything done right. The first time. Huh? Faham, Encik Roslain. Faham, Encik Roslain. Faham. Faham, Encik Roslain. Faham, Encik Roslain. Faham, Encik Roslain. Okay. Make yourself comfortable. Hari ini kita ada banyak kerja. Faham? Faham? Encik Roslain. Terima kasih, Encik Roslain. Chi Chi. Ya, Encik Roslain. Tay itu dah boleh buka dah. Kan saya bilang saya easygoing man. Terima kasih, Encik Roslain. Kaum lelaki memang penuh dengan ego. Kaum lelaki pun boleh senang cemburu. Hai, Sang. Hai, Sang. Awak nak kopi? Tak nak. Saya cuma nak cakap sikit. Apa dia? Saya cuma nak cakap saya minta maaf. Maaf? Pasal apa? Yalah, saya tahu. Saya dah melirik hari itu pasal kahwin. Pasal honeymoon lah. Lepas, sayang. Saya dah lupakan pun. Saya tahu saya tak patut memaksa awak untuk menyelesaikan. Sebenarnya, saya pun tak pasti. Awak nak menyelesaikan. Sebenarnya, ya. Tapi, saya tak sukalah kena paksa-paksa. Awak pun bukan awak berproposkan saya. Jadi, kalau saya berpropos, awak terima lah. Okey. Tapi, apabila masa datang, saya akan beritahu awak, okey? Okey, nadi-wadi. Oh, saya rasa. Eh, betul lah. Okey lah. Saya perlu beritahu itu. Awak tak beritahu saya, Wildan lagi. Eh, saya peliklah awak dengan Wildan ini. Awak baru saja kenal dia. Apa awak dah macam... ...swoning over him? Hah? Saya nak cakap dengan awak, saya nak kembali ke stesen saya. Awak cakap saya semua dengan Wildan. Kenapa? Taklah. Cuma... ...saya tengok awak macam gembira semacamnya dapat masuk tim dia. Apa sebab pasal awak nak... ...jauhkan diri dari saya? Sayang. Awak tolong jangan cemburu tak tentu pasal, boleh tak? Saya tak macam itu. Awak patut tahu itu, kan? Tapi awak belum jawab soalan lain, tahu. Saya tak ada niat pun nak jauhkan diri saya daripada awak. Okey? Saya cuma gembira nak ikut tim Wildan sebab... ...sebab saya suka pelajaran baru. Itu saja. Sekarang, saya nak balik ke stesen saya. Kita akan cakap tentang ini selepas kerja, okey? Yang. Ketika jiwa, sumaran memarah, membuat mimpiku jadi nyata. Ketika diri menangkan isi, untuk hidup kita harus bertemu. Janganlah kau lupa, kasa teman dan keluarga. Nanti kau tak berjaya, pastinya nanti dicintai semua. Cinta-cinta dan cinta menantuki alam. Semasa kanan-kiri, berduri...